Intro Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara mengajak masyarakat tidak takut di vaksin Sinovac untuk kekebalan tubuh melawan paparan COVID-19 Penggunaan vaksin Sinovac yang dibeli pemerintah dari Cina masih menjadi perdebatan sebab banyak informasi beredar memiliki risiko setelah penyuntikan Majelis Ulama Indonesia Mui Sulawesi Tenggara kamis pagi mengajak semua masyarakat tidak takut di vaksin Vaksin Sinovac sudah dinyatakan halal untuk digunakan Warga diimbau tidak terprovokasi dengan beredarnya isu terkait dampak vaksin Sinovac Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara Kiai Haji Mursidin vaksin ini untuk menjaga kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 20.400 dosis vaksin Sinovac telah tiba di Sulawesi Tenggara sejak beberapa pekan lalu Tahap pertama, Dinasi Kesehatan Sultra sudah mendistribusi vaksin Sinovac ke Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Dari Kendari, Febrono Tameng, E-News memberitakan